bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anda semuanya semoga anda semua dalam keadaan sehat tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda nabi muhammad ananda semuanya berjumpa kembali dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 bersama saya ibu nunu yunangsi pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan materi yang pertama dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar yaitu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau disingkat dengan K3LH kenapa sih kita perlu mempelajari K3LH dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk mengetahui jawabannya silahkan anda semua simak penjelasan berikut ini sebelum kita lanjutkan marilah kita membacakan basmalah dan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim rodi tubillahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiya warasula robi zidni ilman warazukni fahman amin kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu untuk kompetensi dasar pengetahuan menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu melaksanakan K3LH di lingkungan kerja ada pun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan K3LH di lingkungan kerja dan melaksanakan K3LH di lingkungan kerja definisi K3LH K3LH kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produksi dapat berjalan dengan aman dasar hukum penerapan K3LH antara lain Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja K3 dalam penggunaan komputer berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan keselamatan oleh karena itu K3 merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer gangguan kesehatan dan kecelakaan yang bisa terjadi pada saat kita menggunakan komputer adalah sebagai berikut gangguan kesehatan antara lain ada pun kecelakaan yang bisa terjadi pada saat kita bekerja dengan komputer adalah tersengat listrik dan terjadi kebakaran baik ananda semuanya ini adalah posisi tubuh yang ideal pada saat kita menggunakan komputer posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sangat berpengaruh pada kesehatan sehingga kita harus mencari posisi yang nyaman dalam menggunakan komputer sesuai dengan K3LH kepala tidak menunduk posisi kepala dan leher harus tegak dan menghadap ke layar monitor secara langsung leher tidak boleh memungkuk atau mengadah karena dapat menyebabkan sakit leher pandangan yang sejajar dengan komputer jarak antara mata dengan layar monitor kurang lebih 45-70 cm oleh karena itu atur tinggi monitor supaya sejajar dengan pandangan dan lengan posisi bahu yang santai posisi bahu yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah jika otot-otot di bahu masih tegang berarti posisinya belum benar posisi punggung yang tertopang posisi punggung yang baik adalah yang tegak tidak miring ke kanan dan ke kiri tidak membungkuk dan tidak terlalu bersandar terlalu miring ke belakang untuk mendapatkan posisi punggung yang baik seharusnya menggunakan tempat duduk yang baik dan nyaman dan memiliki sandaran tangan sejajar lengan bawah tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah kaki diletakkan di lantai atau bisa menggunakan bantalan kaki membentuk sudut lebih dari 90 derajat atur benda-benda yang kita butuhkan saat bekerja dengan komputer supaya ada dalam jangkauan menggunakan mouse yang benar tangan berada persis di atas mouse dan lurus posisi lengan tidak terlalu atas dan tidak terlalu bawah tidak serong ke kiri ataupun serong ke kanan cara menggunakan keyboard yang benar tangan berada persis di atas keyboard tidak serong ke kiri dan tidak serong ke kanan lengan tidak terlalu atas dan juga tidak terlalu bawah prosedur K3LH dalam perakitan PC melengkapi diri dengan wear pack dan gelang statis ruangan yang nyaman artinya ruangan yang bersih, tertata rapi, pencahayaan yang cukup dan juga suhu yang sesuai tool untuk perakitan komputer sebaiknya kita sudah menyediakan tool untuk perakitan komputer dan sudah diletakkan dengan baik menjauhkan dari keringat melakukan perawatan komputer baik hardware maupun softwarenya anandas semuanya kita juga perlu memperhatikan K3 bagian-bagian komputer monitor posisikan monitor dengan baik supaya tidak terlalu mengadah atau menunduk atur pencahayaan supaya tidak terlalu gelap atau terang seringlah mengedipkan mata agar mata tidak kering dan sesekali alihkan pandangan keluar ruangan CPU CPU tidak boleh tersentuh dengan tangan yang basah karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyetrum pengguna komputer jangan letakkan CPU tepat di bawah AC bukalah casing CPU secara berkala untuk membersihkan bagian dalam CPU keyboard hindarkan keyboard dari tumpahan air bersihkan sela-sela tombol keyboard dengan menggunakan kuas kabel kabel komputer harus dihindarkan dari air yang dapat menyebabkan konsleting yang mengakibatkan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran ananda semuanya demikian penjelasan mengenai pentingnya kita melaksanakan K3LH dalam menggunakan komputer sampai jumpa di pertemuan berikutnya semoga ananda semua tetap sehat tetap semangat jaga iman dan imun kita dan juga taati protokol kesehatan dan kita terus berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir terima kasih atas segala perhatiannya kita tutup dengan membacakan hamdallah dan doa keperatur majelis Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma subhanakallahumma subhanakallahumma